Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Bang Bobby Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah semua kalian tenang keadaan baik semuanya? Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah video pembahasan yaitu Konten apa saja yang cocok bagi youtuber pemula Oke, mungkin langsung saja kalian simak video berikut ini teman-teman Nah oke teman-teman, seperti yang sudah kalian ketahui di awal tadi Bahwa saya akan memberikan yaitu pembahasan apa saja konten yang cocok bagi youtuber pemula Nah mungkin kalian juga masih agak bingung nih yang masih ingin membuat video youtube Ataupun juga ingin membuat channel youtube mau baru memulai youtube Namun bingung nih kira-kira konten apa yang cocok buat kalian Nah mungkin saya nanti akan memberikan beberapa kategori yang cocok bagi kalian selaku youtuber pemula Nah oke langsung saja kita masuk ke kategori yang pertama Nah untuk di kategori yang pertama ini adalah saya sarankan kalian membuat video yang normal ataupun yang biasa Nah yang kedua kalian yaitu membuat video trending Yang ketiga adalah kalian membuat video gabungan nih Antara video normal dan juga video trending Nah oke mungkin kalian juga masih bingung apa itu video normal apa juga itu video trending Nah oke sekarang kita mulai dari yang pertama yaitu adalah video yang normal Oke teman-teman apa itu sih menurut kalian video yang normal Video yang normal adalah menurut saya sendiri yaitu adalah video yang kalian ungga atau kalian upload ke youtube Tanpa mengharapkan banyak subscriber dan jam tayang secara cepat teman-teman Namun video tersebut tetap berjalan meskipun juga tidak mempenuhi subscriber ataupun jam tayang dengan secara cepat Nah contohnya apa saja video yang normal itu Nah video normal itu bisa kalian klasifikasikan yaitu misalkan satu video tutorial Lalu video tips dan trik Lalu juga video tutorial memasak Video memancing Video tentang hobi Lalu juga video tentang vlog Lalu juga video tentang film pendek Nah itu tergolong dalam video yang normal ataupun juga biasa Artinya video tersebut terus dibuat secara setiap hari ataupun setiap minggu Namun tidak mengejar subscriber ataupun jam tayang Nah salah satu keuntungan dari kalian membuat video dari normal atau biasa ini Nah kalian itu misalkan kalian membuat video ini misalkan tentang tutorial Nah tutorial itu memang untuk penambahan subscriber atau penambahan jam tayang ini sangat lama bagi perkembangan youtube Beda dengan konten trending Misalkan kalian membuat konten tentang tutorial Untuk menembus seribu subscriber itu bisa saja kalian membuat konten tentang tutorial ini selama 6 bulan Ataupun juga 7 bulan kalian baru bisa mendapatkan seribu subscriber Nah namun ada untungnya Misalkan video tutorial ini masih berlaku misalkan sampai beberapa tahun kemudian Misalkan 3 tahun 4 tahun Nah maka jika tutorial tersebut memang bagus 5 tahun sampai 6 tahun kemudian juga memang masih bisa ditonton Nah itu adalah keuntungan dari konten yang normal Memang kekurangannya yaitu adalah untuk penambahan subscriber Ataupun juga jam tayang itu sangat lama sekali teman-teman Oke berikutnya teman-teman disini apa yang dimaksud dengan konten yang trending teman-teman Nah maksud dari konten yang trending ini adalah konten yang sedang hangat Ataupun juga kayak konten yang sedang viral di negeri ataupun juga suatu negara teman-teman Nah misalkan ini adalah negara Indonesia Nah misalkan pada tahun ini ataupun tahun 2020 yang viral tentang isu artis Misalkan seperti itu teman-teman Nah tentang apa saja yang sedang viral di suatu negara Nah kalian bisa masukkan ke dalam video youtube Namun kalian harus ingat kalian tidak boleh menyalahi aturan ataupun juga undang-undang yang berlaku Misalkan kalian tidak boleh menyinggung tentang suku Misalkan tentang agama Kalian tidak boleh menyinggung tentang hal tersebut Karena kalian juga harus mematuhi syarat-syarat yang sudah diperlakukan oleh pihak youtube teman-teman Nah mungkin untuk pembahasan dari konten trending ini sangat banyak sekali teman-teman Dan keuntungannya juga sangat banyak Contohnya kalian mendapatkan subscriber itu dengan sangat cepat Misalkan kontennya sangat trending sekali Nah yang kedua untuk pemenuhan jam tayang ini sangat cepat juga teman-teman Karena banyak yang nonton jam tayang tentunya juga sangat cepat untuk bertambah teman-teman Itu adalah kelebihan dari konten trending Nah namun untuk waktu lamanya konten trending tersebut kita tidak bisa tentukan teman-teman Bisa saja konten trending itu hanya trending itu misalkan selama 6 bulan atau pun juga 1 tahun Nah misalkan 2 tahun atau 3 tahun tidak trending Ya maka video kalian juga sepi juga teman-teman Makanya kalian juga harus pikirkan cara untuk membuat konten trending Ataupun juga cara untuk membuat konten yang normal teman-teman Nah oke yang berikutnya atau pun juga yang terakhir kategori yang terakhir ini adalah Yaitu gabungan antara konten yang normal yaitu dengan konten yang trending Nah caranya bagaimana teman-teman Nah maksudnya disini adalah selain kalian membuat video yang normal Kalian juga buatlah konten yang sedang trending Jadi kalian bisa masukkan konten yang trending dengan konten yang normal Misalkan konten yang trending itu adalah konten tentang ceramah teman-teman Nah misalkan ceramah tersebut bagus pada tahun ini Tahun 2020 atau juga tentang ceramah renungan Nah tahun 2021 ataupun tahun 2022 Ada yang menyinggung tentang hal ceramah tersebut Nah maka otomatis ceramah tersebut masih bisa ditonton di tahun 2021 Ataupun tahun 2022 Tentunya dengan konten yang sama Namun konten tersebut masih layak untuk ditonton oleh orang banyak Dan juga masih bisa trending di tahun-tahun berikutnya Itu adalah contoh sederhana gabungan dari konten biasa atau normal Dengan konten yang trending Jadi menurut kalian lebih enakan mana kalian membuat konten yang trending Ataupun juga konten yang normal Kalian bisa pilih sendiri teman-teman Kalian yang menentukan mulai dari pembuatannya Nah untuk dari konten youtube saya itu Terdiri dari konten yang normal Ataupun juga konten yang trending Nah untuk konten yang trending itu mungkin hanya 1-2 ya teman-teman Untuk di channel youtube ini Nah yang lain-lainnya ya normal saja teman-teman Untuk kontennya misalkan konten tentang tutorial Ya pembahasan video hiburan Nah untuk yang waktu konten tentang yang trending itu Yang waktu kalian mungkin belum lihat Ataupun juga sudah lihat yang tentang kode dial teman-teman Jika kalian mau lihat bisa kalian lihat disini teman-teman Itu adalah tentang konten kode dial teman-teman Nah mulai dari situ juga Dari subscriber saya Jam tayang saya juga itu mulai naik Mulai dari konten tersebut teman-teman Jadi kalian bisa pilih lah mulai dari konten trending Ataupun juga konten yang normal Oke teman-teman mungkin kalian juga sudah sedikit paham Mengenai apa itu konten normal Ataupun juga konten yang trending Kalian bisa pilih sesuai dengan kalian Ciri-ciri khas kalian sesuai dengan kalian saja Mungkin saya hanya memberi saran Jika kalian baru memulai youtube Saya sarankan kalian buatlah konten yang normal saja Teman-teman misalkan tentang tutorial Tips, daily vlog Konten pendek, cover yang lainnya Asalkan tidak menyalai dari aturan youtube Oke mungkin segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian youtuber pemula Contohnya seperti saya juga masih youtuber pemula Mungkin bagi kalian yang suka dengan video ini Langsung aja tinggalkan tanda subscribe-nya Jangan lupa juga klik tombol loncengnya Klik tombol like-nya Dan jangan lupa juga kalian komentar di bawah Mungkin juga kalian butuh pertanyaan Nanti saya akan jawab teman-teman Oke segitu aja videonya Sampai jumpa lagi di next video Terima kasih